Politisi PDIP Johan Budi Sabto Pribowo mundur dari anggota DPR dan Partai Banteng demi mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Johan Budi berkelakar bahwa ia naik pangkat dengan pengunduran diri tersebut karena sudah tak lagi berstatus sebagai wakil rakyat, tetapi kini menjadi rakyat. Ia mengatakan saat ini tengah menunggu kepres dari Presiden soal pengunduran dirinya sebagai anggota DPR. Johan Budi juga mengaku sudah mendapat surat soal pengunduran dirinya sebagai anggota Partai Banteng dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pernyataan itu disampaikan Johan Budi saat ditemui di kantor Kemensetnek, Jakarta, selasa 17 September 2024. Ada pun, ex-anggota Komisi 3 DPR ini merupakan salah satu capim KPK yang lolos hingga seleksi tahap wawancara dan tes kesehatan. Johan mengatakan dalam tes wawancara, ia banyak ditanya independensinya memimpin KPK kelak karena latar belakangnya yang pernah menjadi kader parpol. Ia latas menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia justru berada di tangan seorang Presiden. Menurut Johan, KPK yang dipimpin oleh orang pintar dan berani akan percuma jika Presiden tidak memiliki kemauan untuk memberantas korupsi. Ia pun mengaku terkesima dengan ucapan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berkomitmen berupaya memberantas korupsi. Terima kasih telah menonton!